Intro Hai kids, siapa di antara kalian yang penggemar superhero Spider-Man? Ada kabar mengembirakan nih? Pada Rabu 17 November kemarin, Marvel baru aja merilis trailer resmi Spider-Man No Way Home dengan durasi lebih dari 3 menit. Baru aja dirilis 2 hari nih, video trailer ini sudah lebih dari 15 juta kali ditonton loh. Penayangan ini juga menjadi trending di berbagai social media seperti TikTok dan Twitter yang ramai dengan hashtag Spider-Man No Way Home di seluruh dunia. Sebagian besar penggunaan sosmedikids membahas adegan-adegan yang terlihat dalam trailer. Selain itu, banyak juga yang menunjukkan perbedaan dan kesamaan dari versi sebelumnya dengan yang terbaru. Sejumlah musuh yang hadir dalam trailer ini antaranya The Octavius, Green Goblin, Lizard, dan juga Electro. Di prediksi nih, kids, Tom Holland sebagai Spider-Man masih akan dibantu dengan Doctor Strange yang diperiankan oleh Benedict Cumberbatch. Kemungkinan, Spider-Man juga masih harus melawan sejumlah musuh dalam berbagai universe yang hadir ke dunia akibat kesalahan yang diperbuat bersama dengan Doctor Strange. Trailer ini semakin banyak menarik perhatian penggemar nih, kids. Karena rasa penasaran dan ekspektasi penonton akan kehadirin Andrew Garfield dan juga Tebby McGuire dalam film ini. Karena selama ini tuh, kids, banyak teori yang beredar kalau ke dokter ini akan kembali muncul dan memerankan tokoh jagung bertopeng kita ini. Kostum hitung Spider-Man Dalam trailer Spider-Man, tampil mengenalkan kostum baru yang seluruhnya hitam. Lalu menggunakan gelang kemasan yang identik dengan kekuatan Doctor Strange. Lalu, dari mana ya Spider-Man mendapatkan kostum ini? Dan apa tujuan dibaliknya? Itu masih menjadi tanda-tanya. Tentakel kemasan Otto Octavius yang diperankan oleh Alfred Molina memiliki tentakel berwarna merah dan emas. Ini tuh warna identik dengan pakaian dari Iron Man yang diperankan oleh Tony Stark, mentor dari Spider-Man. Ada yang berpandangkat niket kalau Otto mencurit nanoteknologi Tony Stark yang ada dalam kostum Spider-Man. Namun ada juga yang bilang kalau Peter memang sengaja memindahkan teknologi tersebut kepada musuhnya. Tampilan vilain yang lebih jelas. Penampilan vilain dalam trailer ini memperlihatkan jelas tokoh-tokoh jahat yang akan muncul dalam film ini. Meski para penggemar percaya masih ada satu vilain yang belum muncul akan menjadi kejutan. Para musuh akan bergabung menjadi Sinister Six yang merupakan musuh pebuitan dari Spider-Man. Kostum Electro Sesuai dengan komik nih, kids, Jamie Foxx akan berpran sebagai Electro yang sempat hadir dalam The Amazing Spider-Man 2. Aktingnya saat itu memang mengesankan. Namun kostumnya seperti kritik nih oleh para penggemar karena buruk. Nah, kids, itulah beberapa hal menarik yang membuat banyak penggemar semakin penasaran dan membuat banyak teori bermunculan. Hmm, kira-kira apakah kejutan kali sesuai ya dengan harapan penonton? Kita tunggu tanggal 17 Sember 2021 nanti. Terima kasih telah menonton!